bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua alham jatrah semoga sampai dengan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa berada di kebun pisang namun kebun pisang ini sudah lama tidak dibersihkan kemarin ini kebun pisang ini diserang layu fusarium sekitar 90% jadi susah untuk diselamatkan di timbul hari saya aplikasi tricoderma kemudian saya biarkan menjadi blukar dulu supaya tricodermanya benar-benar aktif karena di samping mengaktifkan tricoderma juga lahan ini jauh dari rumah jadi belum ada kesempatan untuk kesini tinggal ini sudah terlihat pertumbuhannya sudah mulai normal ini tanaman-tanaman buat tahunan ini ya petai ini juga sudah cukur buah petai ini jadi hari ini akan dilakukan pembersihan lagi seperti semula semoga tricoderma yang diaplikasikan diaplikasikan sudah aktif secara alami sudah saya bersihkan juga ini petai waktu mau dibiarkan jadi blukar sempat ditanami tanaman keras petai ini pertumbuhan sudah mulai normal lagi anakannya ini cukup lumayan pembersihannya ini cukup lumayan pembersihannya karena cukup lama ditinggal ini suruk nipis juga ini akan saya bersihkan ini bawahnya jadi rumputnya tebal sekali sudah nah ini juga sudah saya bersihkan bawahnya ini tadi ini suruk nipis selama ini selama ditinggal dan menjadi semoga pelukar lagi pertumbuhannya tidak tergantung terlihat terlihat anak-anakan pisang sudah normal biarkan dilakukan pembersihan lagi setelah dibersihkan dan baru kita berikan pupuk untuk membantu mempercepat proses tumbuhannya lumayan sampai jauh disana-sana itu sudah jadi hutan semua ini petai juga ini tempoh hari perkembangan trigodermanya ini saya aplikasi di lahan yang bersih beberapa aplikasi ya tidak aktif mungkin karena tempatnya terbuka dan terlalu panas kemungkinan nah disini nih kenapa bisa diserang sarium sampai 90% hampir semuanya diserang ini karena tempatnya juga jauh dari rumah jadi orang mengambil daunnya seperti ini ini untuknya bekas orang mengambil daun nah biasanya dari situ alat yang digunakan tidak steril bekas mengambil daun di tempat yang terkena pusarium setelah itu diambilkan ke sini jadi akan menular karena layu pusarium sangat cepat sekali perkembangannya ini untuk perawatan pisang ini peralatan harus benar-benar steril kita cuci dulu pakai sabun alatnya apalagi bekas memotong pohon pisang yang memang sakit itu kita harus sterilkan peralatan kita nah ini sudah saya biarkan jadi semak belukar ini di hutan ini sehingga mulai aktif terikodermanya sudah ini pertumbuhan anak-anakan ini juga sudah normal lagi sudah di hutan apalagi ya sangkup dipiskan ini bisa dibuarkan itu di hutan ini nah menjubkan menjadi pelukar alami ini bekas Irma akan berkembang secara alami ketika akan terkenalkan ini akan terlalu panas nah seperti ini nah seperti ini Hai yang diatas sana oke kawan-kawan cukup sekian video saya kali ini nanti akan saya lanjutkan khusus untuk yang di lahan ini setelah dibersihkan dan dikasih perawatan apakah benar-benar jamur trichoderma ini aktif dan apakah nanti masih ada serangan lagi dari layu Fusarium Insyaallah semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh